channel glum monetisasi youtube bisa data google adsense di youtube studio terbaru 2023 ini channel glum monetisasi sedang dalam proses peninjuan youtube ya simak gedulnya bagaimana cara data google adsense di youtube studio tanpa monetisasi youtube halo sahabat youtube mari kita bahas google adsense untuk youtube ini saya akan daftar di youtube studio saya tidak akan daftar google adsense di sini ini adalah situs adsense yang ada kutusan mulai itu adalah daftar tapi ini adalah situs adsense untuk blogger untuk channel yang sudah punya adsense jangan klik mulai jangan klik mulai ini adalah untuk daftar ya untuk kalian untuk login itu ada di garis kojok kanan ini ya kita klik nah ini aja login nah ini kalian klik disini jika kalian sudah punya adsense ya jangan klik mulai itu adalah untuk daftar ya nah disini saya tidak akan daftar disini untuk daftar google adsense untuk youtube saya tidak akan daftar disini tidak ya karena ini adsense blogger ya kita akan cari yaitu di youtube studio ya kita akan daftar google adsense di youtube studio kita ketik aja yaitu studio ya ketik aja studio.youtube.com ya kita ketik aja disini saya akan menggunakan email yang baru yang baru saya buat ya kita klik aja di sini cari yaitu youtube.youtube.com ya kita ketik aja disini ya seperti biasa Oke kemudian kita go kita cari ya studio youtube.com nah kita klik go kita tungguin sedang login ya Oke ini adalah cara baru baru saya buat ya tulisannya selamat datang di youtube studio itu berarti cara baru ya Nah ini kita klik aja lanjutkan kita klik ya kita lanjutkan kita akan daftar google adsense untuk youtube di youtube studio tanpa harus punya sales gager ya tanpa harus monetisasi yaitu dengan syarat kita harus gunakan yaitu satu channel channel yang sudah monet ya syaratnya kita harus punya channel yang sudah monet kita klik sini ya ini adalah channel baru yang belum monetisasi ya let ya ini masih baru masih baru saya buat channel baru ya ini masih belum saya setting apapun ya ini saya belum punya subscriber saya belum belum punya virus saya belum punya jam tayang ya masih nol semua ya caranya bagaimana untuk datar Google adsense di YouTube video yaitu kita gunakan satu channel yang sudah monetisasi ataupun channelnya sudah kena dagat gaji dari YouTube ataupun channel yang sudah lolos monetisasi YouTube ya kita klik di kota profile kita disini kita cari dulu channel yang sudah monet ya jika kalian sudah punya channel yang sudah monet kalian gunakan aja untuk daftar Google adsense untuk YouTube ya tapi nanti saya kasih tahu bagaimana cara untuk menggantar Google adsense nya agar aksen itu yang sudah data di YouTube agar tidak diganti dengan akun asen baru ya ya kita klik aja ganti akun ya ini saya akan gunakan akun channel channel yang utama yaitu atas nama RDK channel ya kita cari yaitu channel saya yang atas nama RDK channel nah ini ya ini RDK channel saya akan data Google adsense di sini pakai channel utama ya kita klik RDK channel kemudian kita tunggu sedang loading ini untuk cara data Google adsense di YouTube studio ya untuk channel channel yang belum monetisasi ya Nah ini kita caranya kita cari logo dollar ya kita cari ini sudah loading ya kita cari yaitu logo dollar untuk data Google adsense untuk YouTube ya yang belum monetisasi saya pancing menggunakan channel yang sudah monet ya nah ini kita klik ini logo dollar ya kita klik ini sedang loading sama banget ya kita klik aja lagi Oke kita lihat kita tunggu downloading nah ini saya menggunakan channel yang sudah ada penya dan sudah pernah takut gaji dari YouTube ya tapi bagaimana jika kita ganti email otomatis asennya akan ganti baru nah nanti saya kasih tahu bagaimana caranya kita ganti akun asen baru tanpa harus menghapus akun asen baru tanpa harus menghapus akun asen nama ya tanpa harus menghapus ya nanti saya kasih tahu ya Nah ini kita klik disini ubah ya biasanya ubah ini ubah email baru biasanya akan ganti email baru dan cari pin baru nah nanti saya kasih tahu bagaimana cara kita kita ganti akun asen baru tanpa harus menghapus akun nama yang sudah tertahu di YouTube ya Nah ini kita klik aja ubah dulu ya kita klik ubah ya kita klik aja ubah-ubah pengawetan ya untuk kita buat data Google asen YouTube yang di YouTube studio untuk channel glumonet ya Nah klik ya nah ubah nah kita harus pahami ini jika kita gunakan email baru ya itu kita akan merupakan waktu lama tapi kalau kita gunakan email asennya sudah aktif itu biasanya cuma berapa menit dalam disusui ya tapi ini saya akan ubah aksennya nanti ya ini agar asen nama ini tidak akan kita hapus ataupun kita akan ganti dengan yang baru tidak tidak kita ganti dengan baru kita akan kasih tahu bagaimana caranya agar tidak terganti dengan akun asen baru dan agar akun asen nama itu tidak terhapus ya Nah kita langsung aja lanjutkan ya ini ada berapa jika kita ganti itu menurutkan waktu 30 hari ya Oke kita tunggu kita cari yaitu akun email email tadi yang email baru kita buat ya atas nama Rahono ya Nah kita cari nah ini digambah bahwa biasanya ya Nah ini atas nama Rahono kita klik ini kan channel baru belum ada skypewar belum ada jam daya tidak ada views ya kita gunakan ini ya kita klik untuk latar Google asen untuk YouTube di YouTube studio ini adalah cara yang terbaru untuk datar Google asen di YouTube studio tahun di Google Google 3 ya untuk kalian yang sudah punya channel baru kan bisa data Google asen menggunakan asen untuk YouTube ya ini resmi dari YouTube ya Nah sekarang ini sudah tertahu dengan email baru Nah sekarang kita kembali lagi ke YouTube studio ya kita kembali ke YouTube studio ya kita klik ini yang yang tadi ya kita klik ya kita klik dulu Oke kemudian kita klik batalkan kita batalkan nah ini kita batalkan agar akun asen nama kita diganti dengan akun baru itu kita klik ganti dengan email yang tadi kembali kan lagi ya kita ganti akun ya kita ganti ya kita ganti dulu kita ganti dengan email yang tadi yang baru kita sudah buat ya Nah kita cari ini sudah tertarik dengan email baru tetapi kita jangan selesaikan dulu dan selesaikan sampai di alihkan jangan ya kita harus kembali dulu ke YouTube studio kita alihkan ganti dengan email baru tadi ya Nah oke ini sudah diganti dengan email baru di studio nya ya Nah setelah itu kita lanjutkan kembali ke aksen nya ya kita kembali ke asusnya yaitu di kolom tiga ini di kolom ya ini kolom ini ya kita klik nah kemudian kita ke aksen ini nah ya kita klik kita lanjutkan sampai selesai ya nih kita sudah ditautkan nah ini kan linknya situsnya secara otomatis dari YouTube kita perlu kita ketik yaitu link channel kita ya Nah ini adalah untuk memancing channel kita agar kita bisa agar kita bisa datar Google aset di YouTube studio ya Nah ini kita coba aja ya saya kirim saya bantuan nah ini kita klik aja ya kemudian kita pilih negara atau wilayah anda yaitu karena ini adalah youtuber Indonesia selesai kita cari negara Indonesia ya untuk datar Google aset untuk YouTube ya kita cari yaitu negara Indonesia kita cari sampai ketemu ya Oke ini sudah ketemu Indonesia kita klik ini Indonesia Oke kemudian kita scroll ke bawah koden kita gajak-gajak ini bagian perjanjiannya diinjau dan setuju keseratan dan ketentuan kami nah ini kita baca aja sampai selesai kita baca aja pelan-pelan karena ini kita suruh membaca ya Nah ini kita anggap aja kita sedang baca ya kita pelan-pelan aja bacanya ya kita scroll-scroll aja kekini nah oke oke Oh dan kita centang Iya saya telah membaca dan menyetujui perjanjian kita centang Oke kemudian kita buat akun kita klik buat akun Oke ini sedang nolting Oke kita tunggu ini sedang nolting ini adalah untuk cara data Google asen untuk YouTube di YouTube sosio yang terbaru buat Google ketiga ya ini adalah akun channel baru yang belum punya subscriber belum punya jam layang belum punya views untuk YouTube jelas ya Oke kita cari nah ini kita datarnya kita gunakan KTP yang belum pernah terdaktar di asen ya jangan gunakan nama KTP yang sudah pernah terdaktar di asen takutnya nanti kita jadi error ya Nah kita ketik aja nama kita kita saya akan menggunakan nama KTP yang belum pernah terdaktar di asen ini ya Hai nanya atas nama ini nah ini adalah nama sedikit ngarang ngawur ya kemudian bagian kedua itu tidak perlu kita isi ya nanti ya alamatnya tidak isi dulu bagian pertama yaitu nama-nama ya nama-nama alamatnya ini ya Nah kita bisa aja sampai alamat kecamatan saja jangan sampai ke Kebatukaten kebupaten nanti kita isi di kota ya di kolom kotanya itu kan kota itu kan termasuk dari kabupaten ya Nah kita isi aja dulu di kegiatan barisan pertama kita isi nama alamat sampai kecamatan aja itu sudah cukup Oke sekarang kita contohkan caranya ya kita isi aja ini namanya adalah nama alamat ya kita ketik aja jireganan kemudian kita klik koma kasih koma kemudian RT RW gas miring RW ya gas miring RT gas miring RW ya untuk menyisi alamat ya isi alamatnya harus sesuai dengan ktk ya jangan sedikit ngawur jangan ya kira isi aja skor ini sesuai dengan ktk kalian yang ada ya jangan ngawur kita isi aja oke dua kemudian kita kasih koma nah ini kasih tetap koma kemudian spasi ya Nah kemudian kita isi yaitu kalau gas miring desa itu adalah kel itu adalah kelurahan desa kelurahan desa kel itu ya kalau gas miring desa itu adalah kelurahan desanya ya Nah kemudian kita yaitu kelurahan desanya itu jireganan juga sama ya ya itu isi aja sesuai dengan kayak yang ada di ktk aja ya ini adalah sebagai contoh saja untuk mengisi alamat yang benar ya agar tidak terjadi error itu maksudnya disitu kalau kita isi alamatnya ngawur ya Nah ini kita isi aja sesuai dengan yang ada di ktk ya Nah ini desa jireganan koma nah terus kecamatan nah kecamatannya itu putih yaitu kecamatan putih dari itu ya Nah ini untuk mengisi alamat bagian pertama cukup isi nama alamat sampai bagian kecamatan ya bagian sama kecamatan nah nah kemudian kau di kecamatan putih dan jireganan itu kan dari jawa nah jawanya itu kan jawa rumi mana yaitu jawa ya Jawa Pemalang nah ini bagian kedua barisan kedua alamatnya tidak usah diisi nah ini untuk kabupaten itu isinya di sini yaitu di kota ya terus aja kota Pemalang udah itu secara atau mengisi kode kosnya juga diisi ya kode kosnya sesuai dengan yang ada di kota kalian ataupun di desa kalian ya Nah kalau jangan kalau nomor enggak usah kira-kira kirim ini adalah untuk cara data Google ascent untuk YouTube ya ini adalah aksen YouTube resmi ya ini padahal jenisnya belum monet tapi sudah punya asens ya kita klik aja kirim oke ini sedang loading nah kemudian kita isi yaitu nomor HP HP ya untuk verifikasi SMS ya untuk verifikasi ya untuk verifikasi nomor SMS kode SMS ya Nah kita isi saja nomor HP kita karena kita harus untuk menghubungi ke aslinya itu ya agar kita bisa ditautkan dengan secara aman ya Nah kita udah udah selesai kemudian kita pilih yaitu SMS kesan ya SMS kesan text ya kita klik aja centang ini nah klik oke kemudian kita kirim ya kita klik kirim ini adalah untuk cacara daftar Google ascent untuk YouTube yang terbaru dari Google go3 di YouTube studio ya Nah ini adalah channel yang belum monet kalau bisa dapat Google ascent ya Nah model kita isi yaitu sesuai dengan yang ada di SMS ya kodenya berapa kode verifikasi SMSnya itu berapa nah disini kita tunggu dapat SMSnya berapa oke sudah ada kita lihat oke yaitu 398 505 Oke kita isi yaitu 39 ya kita isi aja kodenya kita panggulan kita gajahnya ya tes itu 398 505 ya oke ini kodenya kode SMSnya ya kemudian kita klik kirim nah kita klik aja kita kirim jika sudah selesai ya oke kita alihkan kita klik alihkan nanti kita jadikan nanti error ya ini sudah di proses nah ini tidak mengaruh sudah tidak memasalahkan ini sudah dikali dengan email yang baru tadi karena error ya karena tidak sesuai aku kita kembali lagi ke aksennya kita klik aja login ascent Google kita klik ya kita cek apakah aksen YouTube nya itu dalam peninjuan proses ya nah ini kita cara loginnya itu kita klik aja login ya Nah kemudian untuk cara loginnya itu kita klik aja di bagian ini nah klik aja login tapi kalau sudah pernah data Google ascent jangan klik mulai ya jangan klik mulai itu adalah untuk data Google ascent kalian kalau sudah punya ascent kalian klik aja login ya kita klik aja login kita tunggu ini sedang loading untuk cara login yang benar ya agar kalian tidak salah klik loginnya ya kamu itu kan untuk data Google ascent ya ketemu apakah ini dalam proses Oke ini dalam proses ya padahal channel channel ini itu belum monetisasi belum ada subscriber sudah punya ascent seperti ini sudah dalam proses peninjuan YouTube channelnya itu belum online pada hal ya oke cukup sampai disini mungkin sudah paham tentang data Google ascent itu studio tanpa harus monetisasi tanpa harus seribu subscriber tanpa patik ucam bayang Oke cukup sekian dari saya semuanya semoga ini bermanfaat untuk kalian semua untuk cara data Google ascent di YouTube studio Oke mungkin sudah paham ya untuk cara data Google ascent YouTube di video studio terbaru dari Google 3 saya katakan